Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Teranglah jiwaku dekat dalam hatimu. Pada ku rindu. Pada kemuliaanmu selalu ku rindu. Degat dalam hatimu. Berikut dirancatamu. Yesus Tuhan Raja ku. Lebih dari segalanya. Ku berharap. Harap ku rindu. Lebih dari harap menjaga. Mengharap pacar pagi. Begitu rindu hatimu. Berada dekatmu. Alamka dalam kasihmu. Mengharap ku rindu. Memenuhi hidupku. Teranglah jiwaku. Teranglah jiwaku. Selalu ku rindu. Selalu ku rindu. Teranglah jiwaku. Teranglah jiwaku. Selalu ku rindu. Pada kemuliaanmu. Selalu ku rindu. Teranglah jiwaku. Teranglah jiwaku. Teranglah jiwaku. Yesus Tuhan rancaku Menanglah jiwaku Dalam naungan sayapku Menembus awan gelap Pada kemuliaanku Selalu kulitmu Berkat dalam hatimu Meneguhi rencanamu Yesus Tuhan rancaku Yesus Tuhan rancaku Yesus Tuhan rancaku Tuhan rancaku Tuhan rancaku Tuhan rancaku Tuhan rancaku Hatiku Menembus Muka Terkau Tuhan Yang mengasihiku Haleluya Ketika berpaku bagimu Kasihku terbesar Kau yang terhebat Kau yang ditinggikan Kau yang ditinggikan Jika aku tenang bersamamu Ketika berpaku bagimu Ketika berpaku bagimu Haleluya Cinta ku terhadap dalam kegapanmu Ibu kibadai sini berganti Ku aman karena kau mengasihku Cinta ku terhadap hatiku Penyapapu Cinta ku memulimu Lenggallah Tuhan Lenggallah Kedapapaku Haleluya 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 Lenggallah 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 Terima kasih. 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 Wahyu. Wahyu. Wahyu berapa? Pasal 20 ayat 1-6. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Amin. Terima kasih. 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 Tapi menurut Alkitab apa? Apa kata Yesus? Apa jawab Yesus? Ayat 7 Engkau tidak perlu Mengetahui masa dan waktu Yang ditetapkan Bapak sendiri Menurut Suasanya Bisa rasul satu Ayat 7 Jadi Kata Tuhan apa? Tidak perlu tahu Perlu tahu Artinya apa? Artinya apa? Tidak perlu tahu bukan berarti tidak ada Tidak perlu tahu Berarti bukan berarti kerajaan sebut tahun Kerajaan dimana Yesus Akan menegakkan kerajaan Israel Yaitu kerajaan Rohani Dimana Kristus pemerintahannya Bukan berarti tidak ada Benar apa betul? Benar Tidak perlu tahu Bukan berarti tidak ada Jadi kerajaan itu Nah Kalau Wahyu tidak bicara Ketangga yang harus Kerajaan sebut tahun ini Wahyu pasal 20 Kalau tidak ada ayat ini Mungkin masih bisa diperdebatkan Apa yang dikatakan Tapi Wahyu menyampaikan Kerajaan Kapan itu terjadi? Waktu dia Di pehujung Masa Tribulas itu Masa kesengsaraan besar Akan menimpa Dunia ini Itu disebut Namanya Masa Tribulas Tribulas itu Masa kesengsaraan besar Dimana Anti Kristus Memerintah atas dunia Sehingga orang-orang Kristen dipaksa Untuk memakai tanda Tanda dibunuh Dan mereka yang dibunuh Akan dibangkit Dan mereka yang sudah mati Sebelum masuk Masa Tribulasi Dibangkitkan juga Dan akan Memerintah Sebagai raja-raja Mereka yang sudah dibunuh Dibangkitkan Dan mereka yang sudah Melihat Takhtak-takhtak Dan orang-orang yang duduk di atas Kepada mereka Diserahkan kuasa Untuk menghakimi Wahyu 20 Siapa itu? Anda dan saya Dan tidak masuk Masa Tribulasi Tapi kalau kita Masuk masa Tribulasi Dan meninggal di sana Kita juga akan memimpin Ini Pemerintahan Kerajaan Sibu tahun Diperintah oleh siapa? Oleh Anda dan saya Yang memiliki Identitas Keluarga Kerajaan Keluarga Amin Nah Paulus bilang Kita buka lagi ya Kita buka lagi ya Kita bahas kemana Pilipi pasal 3 Paulus bilang apa disini Pilipi pasal 3 Ayat Ayat 13 Sampai 14 Darah saudara Aku sendiri tidak menganggap Bahwa Aku telah menangkapnya Tetapi Ini yang kulakukan Aku melupakan Apa yang telah Di belakangku Dan mengarahkan diri Kepada apa yang Di hadapanku Dan berlari-lari Kepada tujuan Untuk memperoleh Hadiah Yaitu Panggilan Sorgawi Dari Allah Dalam Kristus Panggilan Sorgawi Kita adalah apa Memimpin Bersama Dengan Yesus Karena kita Warga Kerajaan Sorg Maka kita Hidup Menurut Warga Kerajaan Sorg Kita dipanggil Menurut Kerajaan Sorg Di bumi Sementara Jadi jangan fokus Saudara Kepada yang Sementara Fokus kepada Sementara Itu manusia Punyal Manusia Identitas Identitas Fisik Jadi waktu Paulus Bicara Dia melupakan Di belakang Apa yang Dia lupakan Dalam Filipis 3 S1 Sampai Berapa ini 8 Dianggap Sampah Yang di belakang ini Dianggap Sampah Dia anggap Tidak Berguna Dia anggap Rugi Bukan hanya Tidak berguna Tidak berguna Kan Jadi tidak merugikan Tapi ini Sudah tidak berguna Tapi merugikan Itu apa Identitas Lama Identitas Senyal Lama Apa Ini luar biasa Karena Kitalah Orang Bersunat Ayat 3 Filipi 3 Ayat 3 Yang berimbada Oleh roh Allah Dan Bermegah Dalam Yesus Yesus Dan Tidak menaruh Percaya Pada hal-hal Lahiria Hal-hal Lahiria Itu apa Kalau sebutkan Di sini Sekalipun Aku juga Ada alasan Untuk menaruh Percaya Pada hal-hal Lahiria Jika ada Orang lain Menyangka Dapat menaruh Percaya Pada hal-hal Lahiria Aku Lebih Lagi Disunat Pada hari Kedelapan Dari Bangsa Israel Dan Orang Asli Tentang Kedirian Tidak Aku Orang Parisi Tentang Kegiatan Aku Penggaya Jemaat Tentang Kedirian Dalam Jadi Orang Israel Ini Menganggap Dia Paling Baik Paling Bangsa Yang Paling Kudus Paling Baik Paling Benar Karena Dia Umat Jelus Nah Di Orang Israel Ini Terbagi Lagi Suku Yang Merasa Paling Hebat Itu Adalah Suku Binyamin Bukan Yehuda Binyamin Sama Yehuda Ini Itulah Warga Yahudi Disebut Yahudi Binyamin Ada Binyamin Di dalam Disebut Yahudi Itu Ada Binyamin Karena Binyamin Ikut Di Pemisahan Kerajaan Israel Terpecah 11 11 Suku Binyamin Bersama Dengan Yehuda Kenapa Binyamin Merasa Lebih Baik Karena Binyamin Pertama Mereka Ada Generasi Binyamin Mereka Yang Mengangkat Pedang Dan Membunuh Orang Orang Yang Menyembah Berhalah Kita Kembali Lagi Jadi Orang Israel Merasa Bangga Lebih Daripada Pamsa Bangsa Yang Lain Di Dalam Suku Israel Yang Paling Bangga Dilebinyamin Orang Yang Terbaik Di Dalam Suku Israel Adalah Mereka Yang Disebut Parisi Mereka Yang Disebut Akhli Taha Mereka Mereka Orang Orang Yang Paling Terkembang Yang Dihormati Lebih Daripada Yang Lain Karena Mereka Menguasai Hukum Tauran Mereka Menguasai Hukum Tauran Jadi Mereka Itu Adalah Orang Orang Yang Patut Membanggakan Diri Secara Lahiri Kalau Sekarang Siapa Yang Patut Membanggakan Diri Profesor Doktor Penyeglar Banyak Ya kan Ditaralah Hiryah Siapa Lagi Yang Bisa Membanggakan Diri Para Artis Terkenal Para Para Olahragawan Yang Juara Ya kan Siapa Lagi Orang Kaya Pengusaha Sukses Siapa Lagi Anggota Dewan Siapa Lagi Banyak Hal Secara Lahiri Menurut Kelahiran Menurut Prestasi Menurut Pendidikan Menurut Apa Lagi Tetapi Ini Semuanya Paulus Bilang Apa Rugi Sampah Tidak Berguna Makanya Digambarkan Seorang Yang Menemukan Harta Karun Seorang Yang Menemukan Harta Karun Bisa Dengar Halo Jelas Oke Iya Gini Aja Oke Jadi Orang Yang Menganggap Yesus Segala Galanya Dia Akan Menjual Segala Miliknya Untuk Yesus Artinya Apa Dia Akan Dia Akan Fokus Kepada Yesus Daripada Hal-hal Yang Lahirnya Ini Karena Hal-hal Lahirnya Ini Bisa Ditukar Untuk Yesus Asalkan Jangan Terhambat Dia Kepada Yesus Asalkan Jangan Menghambat Hidupnya Daripada Yesus Jadi Bisa Dua Untuk Semuanya Itulah Dianggap Seperti Orang Yang Menemukan Harta Yang Terpendam Itu Tentang Yesus Bukan Tentang Tentang Yesus Menemukan Kita Tentang Kita Yang Menganggap Yesus Sangat Berharga Jadi Yesus Itu Sangat Berharga Sehingga Kita Bisa Menganggap Apa Yang Kita Miliki Itu Sama Sekali Tidak Berguna Sama Sekali Kita Bisa Tukar Untuk Apa Supaya Tidak Terhambat Kita Pengenalan Kita Dengan Yesus Paulus Bila Ini Sampah Semuanya Ini Yang Dia Anggap Yang Dia Membanggakan Ini Itu Merugikan Dia Kalau Seandainya Fakta Fisik Ini Merugi Menghambat Dia Mengenal Kristus Dia Lebih memilih Untuk Meninggalkan Fakta Fisik Ini Dan Untuk Yesus Berlari Kepala Yesus Melupakan Semua Yang Di Belakang Ini Kebanggaan Manusia Ini Demi Yesus Begitu Saudara Itu Namanya The Spirit By Call Heaven Spirit Panggilan Surgawi Itu Begitu Melihat Yesus Lebih Berharga Daripada Yang Lain Melihat Yesus Sangat Sangat Berharga Nah Ini Yang Menjadi Panggilan Surgawi Kita Lihat Berlari Lari Kepada Ketujuan Untuk Memperlihat Dia Yaitu Panggilan Surgawi Dari Allah Kristus Yesus Melupakan Yang Di Belakang Sehingga Tujuannya Tujuan Hidupnya Itu Adalah Kembali Lagi Kepada Kisah Para Rasul Tadi Menjadi Saksi Jadi Kita Semua Ini Dipanggil Untuk Menjadi Saksi Inilah Yang Paling Utama Dalam Hidup Kita Dalam Kisah Rasul Tadi Kisah Para Rasul Satu Ayat Tuhan Yesus Bilang Abang Kamu Tidak Perlu Tahu Waktunya Ayat Yang Kelapan Tetapi Kamu Akan Menerima Kuasa Kalau Rukus Turun Ke Atas Kamu Dan Kamu Akan Menjadi Saksiku Jadi Tugas Kita Menjadi Saksi Itu Yang Utama Saudara Untuk Menjadi Saksi Ini Saudara Perlu Yakin Tuhan Sudah Sangat Mengasihi Saudara Jangan Berulang Ulang Tuhan Sayang Saya Enggak Masalah Saya Banyak Itu Pergumulan Itu Harus Ditinggalkan Itu Karena Tuhan Sangat Mengasihi Kita Gak Bisa Kita Bersaksi Kalau Kita Masih Masih Disitu Tuhan Sudah Sangat Sayang Dan Jangan Dipertanyakan Lagi Rasa Sayang Tuhan Sama Kita Sampai Dia Mati Di Kayu Salim Supaya Kita Tidak Hidup Untuk Diri Kita Sendiri Karena Semua Yang Dicari Bangsa Bangsa Ini Fakta Fisik Ini Identitas Fisik Kebanggaan Fisik Ini Semua Energi Itu Bangsa Bangsa Yang Tidak Mengenal Alat Mempunyai Semangat Dan Energi Untuk Hal Itu Untuk Makan Minum Pakai Yang Mereka Kejar Itu Kebanggaan Kehormatan Tapi Yang Kita Berbeda Kita Ini Sudah Menjadi Warga Kerajaan Sorga Jadi Panggilan Kita Panggilan Sorga Jadi Kita Sudah Berada Di Apa Bukan Lagi Kita Mempertanyakan Tuhan Sayang Ramas Tuhan Sudah Sayang Sama Kita Tuhan Terlalu Mengasih Kita Sampai Dibilang Apa Tidak Ada Lagi Penghukuman Bagi Orang Percaya Di Dalam Yesus Apa Kita Ragu Lagi Kasih Tuhan Kok Kita Malas Bersaksi Padahal Bersaksi Adalah Salah Satu Senjata Perlengkapan Allah Untuk Melawan Tipu Musat Iblis Makanya Lemes Kita Karena Apa Harta Itu Kita Pendam Untuk Diri Kita Sendiri Bilang Apa Relah Memberitakan Injil Akhirnya Kita Kembali Lagi Pertanyakan Kasih Tuhan Pertanyakan Kasih Tuhan Karena Injil Itu Kita Pendam Kita Enggak Supply Karena Kita Disupply Oleh Injil Kita Harus Supply Lagi Kita Harus Ceritakan Saksi 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 Itu kan Menceritakan Tentang Yesus Bukan Tentang Hidup Kita Hidup Kita Siapa Tentang Yesus Yang Mengasih Kita Bukan Tentang Kita Yang Mengasih Yesus Kita Sudah Gagal Mengasih Dia Kita Bersaksi Saya 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 Ya Udah Selesai Saya Cerita Tentang Dia Yang Mengasihi Saya Bukan Saya Yang Mengasihi Yesus Sampai Kita Bilang Oh Tuhan Dikasih Kesempatan Bersaksi Karena Kita Baca Tentang Musa Ya Musa Bila Tuhan Kalau Engkau Tidak Menyelamatkan Umatmu Lemparkan Saya Ke Neraka Kita Bersaksi Lagi Tuhan Ya Kan Kalau Saya Kalau Saya Tidak Bersaksi Lemparkan Saya Ke Neraka Jangan Tentang Kita Banyak Yang Begitu Sekarang Kalau Bersaksi Kalau Saya Tidak Mengasihi Tuhan Nemparkan Saya Ke Neraka Itu Namanya Mas Cask Ability Cask Ability Itu Lihat Kepada Bersaksi Itu Tentang Tuhan Yang Mengasihi Kita Jadi Kalau Kita Tidak Yakin Tuhan Mengasihi Kita Bagaimana Kita Mempersaksi Tentang Dia Yang Mengasihi Kita Nah Ini Perjalanan Kita Ini Sekarang Ini Kesaksian Kita Ini Menuju Kepada Kerajaan Sebu Tahun Sama Seperti Orang Israel Yang Sedang Menuju Tanah Kanaan Keluar Mesir Apakah Mereka Hidup Beriman Sama Seperti Saat Ini Kita Sedang Berada Di Padang Burun Sedang Menuju Kerajaan Sebu Tahun Apakah Kita Akan Memimpin Bersama Dengan Kristus Di Kerajaan Sebu Tahun Saya Kasih Cerita Sedikit Ya Kerajaan Sebu Tahun Itu Masa Tribulasi Akhir Dari Masa Tribulasi Tuhan Yesus Datang Ini Semuanya Ada Ayatnya Tapi Kalau Kita Buka Tidak Akan Cukup Waktu Waktu Itu Terjadi Perang Di Harmageddon Semeluruh Bangsa Itu Akan Mengeroyok Israel Jadi Israel Dikeroyok Perang Besar-besar Nah Disitulah Yesus Datang Jadi Antikris Itu Berkuasa Disitulah Yesus Datang Dan Mengalahkan Semua Semua Antikris Dan Pengikutnya Politik Politik Agama Pemimpin Agama Pemimpin Politik Pemimpin Ekonomi Wah Itu Antikris Semua Itu Dikalahkan Karena Mereka Membuat Agama Jadi Satu Seluruh Dunia Ekonomi Jadi Satu Seluruh Dunia Politik Jadi Satu Seluruh Dunia Sehingga Israel Dihancurkan Nah Waktu Yesus Datang Setan Yang Membuat Mujisat Setan Waktu Itu Kan Ada Mujisat Juga Setan Yang Membuat Kejahatan Di dunia Ini Akan Dirantai Selama Seribu Tahun Selama Seribu Tahun Kemudian Orang Orang Yang Masih Hidup Masih Hidup Setelah Peperangan Harmageddon Masuk Dalam Seribu Tahun Masuk Dalam Seribu Tahun Nah Orang Orang Yang Mati Sebelum Masa Tribulasi Dan Orang Orang Yang Mati Pada Masa Tribulasi Dibangkitkan Diberikan Tubuh Yang Baru Kemudian Orang Orang Percaya Yang Masih Hidup Yang Masuk Kerajaan Seribu Tahun Itu Diubahkan Tubuhnya Menjadi Tubuh Surgali Nah Inilah Orang Orang Percaya Yang Akan Memimpin Bersama Dengan Tuhan Yesus Dalam Kerajaan Sibu Tahun Sementara Orang Orang Yang Masuk Kerajaan Sibu Tahun Yang Tidak Percaya Yesus Yang Menghitung Setan Masih Diberikan Kesempatan Masuk Dalam Kerajaan Sibu Tahun Mereka Masuk Dalam Keadaan Apa Dalam Keadaan Manusia Yang Tidak Diubahkan Selama Sibu Tahun Itu Masa Damai Tapi Disitu Sudah Terlambat Untuk Percaya Yesus Jadi Orang Orang Ini Akan Masuk Kerajaan Sibu Tahun Mereka Hidupnya Terbatas Mereka Hidup Seperti Zaman Sekarang Kawin Mengawinkan Mati Umur 70 Tahun Mati Umur 100 Tahun Tapi Kita Tidak Mati Mati Selama Sibu Tahun Karena Sudah Diubahkan Sebunya Itu Tidak Mati Mati Nah Dalam Korentus Tadi Pasal 2 Korentus 5 Pasal 10 Tadi Kita Semua Harus Menghadap Tahtah Pengadilan Kristus Nah Di Akhir Kerajaan Sibu Tahun Eh Di Awal Kerajaan Sibu Tahun Ini Atau Akhir Masa Tribulasi Disitulah Pengadilan Kristus Namanya Apa Pemberian Upah Pengadilan Itu Bukan Menentukan Kita Masuk Neraka Tidak Tetapi Pengadilan Itu Menentukan Pemberian Upah Kepada Mereka Yang Baik Siapa Yang Baik Yang Melakukan Segala Perkara Untuk Tuhan Yang Hidupnya Melakukan Segala Sesuatu Dengan Iman Kepada Yesus Paham Ya Paham Ya Jadi Baik Ataupun Jahat Jahat Itu Apa Yang Jahat Itu Adalah Orang Yang Menyimpan Talentanya Dan Tidak Menggunakan Untuk Yesus Jadi Kita Sudah Dibitikan Kesalah Seluruh Berdaya Kita Kita Untuk Kepentingan Tuhan Dengan Memang Untuk Tuhan Yang Jahat Adalah Orang Yang Menyimpan Talentanya Talentanya Tidak Dikerjakan Amin Jadi Mereka Yang Baik Yang Mengerjakan Talentanya Untuk Tuhan Yang Mengerjakan Seluruh Sumber Dayanya Untuk Tuhan Sumber Dayanya Apa Kekayaan Mengolah Kekayaannya Untuk Tuhan Dengan Iman Untuk Tuhan Apa Apa lagi Kesanggupan Kemampuan Keterampilan Yang Dia Miliki Dia Lakukan Untuk Tuhan Jadi Saksi Yesus Jadi Semua Yang Dilakukan Dengan Iman Kepada Tuhan Segala Sesuatu Yang Kita Lakukan Seperti Untuk Tuhan Dengan Iman Nah Inilah Yang Diberikan Upah Upah Apa Memimpin Dengan Yesus Di dalam Kerajaan Seribu Tahun Adalah Percaya Atau Tidak Itulah Yang Terjadi Dengan Orang Israel Waktu Menuju Kanaan Waktu Menuju Kanaan Banyak Orang Israel Tidak Percaya Akhirnya Mereka Orang Yang Keluar Dari Tanah Mesir Tidak Masuk Ke Tanah Kanaan Yang Masuk Ke Tanah Kanaan Cuma Dua Orang Yang Keluar Tanah Mesir Kaleb Sama Yosua Dan Keterunan Orang Israel Yang Lahir Di Padang Gurun Mereka Generasi Muda Yang Masuk Ke Tanah Kanan Kecuali Kaleb Dan Yosua Sama Sekarang Kita Orang Kristen Sedang Menuju Kerajaan Seribu Tahun Siapa Yang Masuk Kesana Kerajaan Seribu Tahun Yang Memimpin Mereka Yang Melakukan Sekarang Suatu Dengan Iman Untuk Dikerucutkan Lagi Tadi Bersaksi Untuk Tuhan Jadi Seluruh Sumber Daya Dia Jadi Pejabat Disitu Tapi Dia Jadi Saksi Kristus Disitu Dia Jadi Apa Jadi Pegawai Tapi Dia Saksi Kristus Disitu Pekerjaan Pekerjaannya Dilakukan Untuk Tuhan Nah Makanya Orang Korea Sekarang Mereka Mencetak Apa Mereka Mencetak Pekerja-pekerja Yang Misioner Dikirim Keseluruh Dunia Jadi Dia Tukang Sepatu Tetapi Dia Apa Dia Bersaksi Dia Adalah Penginjil Nah Kita Sekarang Sedang Menuju Kesana Sekarang Sesuatu Yang Kita Lakukan Dalam Hidup Ini Baik Atau Jahat Itu Dipertanggun Jawabkan Pertanggun Jawabkan Untuk Apa Dihadapkan Ke Bema Pengadilan Kristus Bema Pengadilan Kristus Itu Seperti Gelanggang Olahraga Yang Memberikan Penghargaan Bukan Pengadilan Bukan Pengadilan Seperti Pengadilan Negeri Ada Hakim Yang Ngetok Kamu Salah Kamu Berdosa Tidak Pengadilan Tah-tah putih Itu namanya Itu nanti Pengadilan terakhir Waktu selesai Masa seribu tahun Iblis Dilepaskan Semua Orang-orang Yang Sudah Masuk Ke Rian Seribu Tahun Tetapi Mereka Tidak Percaya Yesus Dan Orang-orang Yang Meninggal Semua Akan Dibangkitkan Dan Diperhadapkan Ke Pengadilan Tah-tah putih Dan Ketoknya Apa Dipisahkan Yang Percaya Tuhan Sebelah Kiri Yang Tidak Percaya Sebelah Kanan Yang Percaya Tuhan Sebelah Kanan Yang Tidak Percaya Sebelah Kiri Jadi Akan Diketok Bukan Lagi Pengadilannya Bukan Lagi Berapa Banyak Dosamu Tidak Kamu Percaya Atau Tidak Tidak Percaya Tidak Ketahuan Neraka Langsung Jadi Iblis Dilepaskan Setelah Sekerian Yang Seperti Tahun Masuk Neraka Langsung Baru Kita Masuk Kemana Yerusalem Baru Jadi Begitu Jadi Saudara Yang Terkasih Lama Tuhan Masa Kini Adalah Masa Dimana Kita Menikmati Kasih Allah Jadi Yakinlah Tuhan Yesus Sangat Mengasih Kita Supaya Kita Apa Ketika Kita Yakin Dia Mengasih Kita Punya Semangat Untuk Memberitakan Kasih Nya Kalau Kita Ada Masalah Persoalan Lihat Aja Tuhan Aku Percaya Tuhan Sangat Mengasih Aku Masalah Aku Udah Selesai Jangan Lagi Tuhan Tuhan Saya Sama Aku Tuhan Ditipu Lagi Sama Iblis Iya Kan Alkitab Berkata Gak Ada Senjata Kita Relah Memberitakan Injil Maka Ditipu Iblis Lagi Makanya Setiap Kali Kita Menerima Kebenaran Supply Itu Pada Selamat Itu Adalah Ibarat Ibarat Harta Yang Terpendam Supply Oke Sampai Disini Silahkan Ada yang Pertanya Selanjutnya Pastor Yang tadi Itu Kedengeran Ya Suaranya Yang tadi Dibilang Memberintah Bahasa Bahasanya Sayang What's the point Maksudnya Memberintah Mau ngapain Maaf Jadi Memberintah Buat apa Maksudnya Apa Siapa yang Diperintah Gitu Dengar Baik Biar 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 Paham Jadi Dunia Ini Akan Masuk Namanya Tribulasi Tribulasi Masa Kesengsaraan Besar Disitu Antikris Yang Berkuasa Yang Membeli Menjual Itu Ditentukan Orang Yang Orang Yang Orang Kristen Akan Dipaksa Pakai Tanda Pada Telap Tangan Pada Dahi Kalau Enggak Pakai Enggak Bisa Beli Enggak Bisa Jual Akan Disuruh Menyembah Patung Kalau Enggak Sembah Mati Makanya Disebut Masa Kesengsaraan Terus Di Ujung Masa Tribulasi Ini Namanya Ada Perang Harmageddon Jadi Pasukan Besar Seluruh dunia Akan Berkumpul Di Lembah Raja Lembah Raja Dimana Absalom Tergantung Di Pohon Terbantin Lembah Raja Dimana Abraham Datang Selesai Mengalahkan Lima Raja Raja Kemudian Disambut Oleh Raja Sodom Disitu Lembah Raja Harmageddon Berkumpul Untuk Mengalahkan Israel Saat Itulah Tuhan Yesus Datang Kedua Kali Karena Dunia Kacau Jadi Saat Itu Tuhan Yesus Datang Kedua Kali Mengalahkan Seluruh Musuh Musuh Israel Dan Memulihkan Kerajaan Israel Tetapi Yang Dipulihkan Adalah Kerajaan Yang Memerintah Dengan Yesus Adalah Siapa Israel Baru Yaitu Orang Percaya Bukan Israel Yang Lahir Secara Fisik Disitulah Masuk Kerajaan Sibu Tahun Waktu Masuk Kerajaan Sibu Tahun Seluruh Dunia Ini Sudah Terlambat Percaya Yesus Sebagai Tuhan Mereka Ikut Masuk Kerajaan Sibu Tahun Pemerintahan Sibu Tahun Langsung Di Upgrade Tuhan Bukan Lagi Antikris Kan Ada Semua Negara Ada Tapi Pemimpin Antikris Dan Kawan Kawannya Koalis Sudah Dikalahkan Yesus Siapa Yang Memerintah Waktu Masuk Itu Orang Percaya Anda Dan Saya Yang Hidup Dengan Iman Siapa Yang Kita Perintah Seluruh Dunia Makanya Perumpaman Uang Mina Itu Dikasih Mina Atau Perampaman Talent Dikasih Yang Lima Talent Menghasilkan Sepuluh Talent Dua Menghasilkan Lima Satu Dia Simpan Itu Gambaran Orang Percaya Yang Picik Yang Nggak Mau Melakukan Segala Satu Untuk Tuhan Yang Dua Dan Lima Ini Menghasilkan Begitu Juga Dengan Sepuluh Mina Menghasilkan Sepuluh Menghasilkan Lima Yang Satu Ini Dia Simpan Puluh Orang Dikasih Satu Satu Mina Kemudian Tuhan Ismail Apa Baik Sekali Perbuatan Tuhan Kasih Apa Baik Lahan Baku Yang Baik Aku Akan Percayakan Kepan Amu Sepuluh Kota Terus Yang Satu Lima Kota Terus Yang Satu Apa Jahat Tidak Mengerjakan Nah Ini bicara Orang Percaya Kita yang Sudah Dipercayakan Talenta Terus kita Tidak Kerjakan Untuk Tuhan Yang Tidak Memimpin Yang Memimpin Yaitu Mereka Yang Mengerjakan Jadi Yang Masuk Kerajaan Sibu Tahun Mereka Yang Sudah Meninggal Akan Dibangkitkan Orang Percaya Itu Itulah Perjamuan Anak Domba Disitulah Takhtal Pengadilan Kristus Bema Pemberian Hadiah Hadiahnya Apa Ya inilah Hadiah Memerintah Atas lima Kota Memerintah Atas puluh Kota Memerintah Atas ratus Kota Siapa yang kita Perintah Seluruh Dunia Tapi Mereka Tidak Lagi Ada Kesempatan Untuk Percaya Yesus Karena Yesus Sudah Datang Kedua Kali Sudah Terlambat Nah Karena Yesus Yang Memerintah Itulah Kerajaan Satu-satunya Yang Pernah Ada Yang Pernah Lahir Yaitu Kerajaan Damai Itulah Yang Disampaikan Oleh Yesaya Coba Baca Yesaya Pasal 9 Yesus Saya Pasal 9 Ayat 5 Sampai 6 Coba Baca Saya 9 Ayat 5 Sampai 6 Sebab Setiap Sepatu Tentara Yang Berderap Berat Dan Setiap Jubah Yang Berlumuran Darah Akan Menjadi Impan Ayat 9 Ayat 5 Sampai 6 Oh Sebab Seorang Anak Telah Lahir Untuk Kita Seorang Putra Telah Diberikan Untuk Kita Lambang Pemerintahan Ada Di atas Bahunya Dan Namanya Disebutkan Orang Penasehat Ajaib Allah Yang Perkasa Bapak Yang Kekal Nasehat Ajaib Allah Yang Perkasa Bapak Yang Kekal Raja Damai Besar Kekuasaannya Dan Damai Sejahtera Tidak Akan Berkesudahan Di atas Tasta Daud Dan Di Dalam Kerajaan Karena Ia Mendasarkan Dan Mengokohkannya Dengan Keadilan Dan Kebenaran Dari Sekarang Sampai Sampai Ini Bicara Sampai Ini Setiap Kali Yesus Lahir Dibacakan Ayat Ini Bicara Kepada Yesus Yang Telah Lahir Untuk Kita Tapi Kok Dia Disalibkan Bukankah Dia Datang Untuk Memerintah Sebagai Raja Inilah Yang Tidak Diterima Oleh Orang Yahudi Yesus Itu Kalau Mesias Datang Dia Akan Memerintah Tapi Orang Yahudi Tidak Ngerti Yesus Datang Pertama Kali Menebus Dosa Baru Kedua Kali Dia Memerintah Nah Sekarang Kita Sama Dengan Mereka Masa Ini Masa Orang Yahudi Menantikan Mesias Menebus Dosa Sudah Lewat Dan Mereka Tidak Percaya Sekarang Masa Kita Menantikan Yesus Kedua Kali Memerintah Dalam Kedua Tahun Percaya Atau Enggak Sama Kejadian Sama Siapa Yang Disebut Penasihat Ajaib Bapak Yang Kekal Raja Damai Kekuasanya Besar Damai Sejahteranya Enggak Berkesudahan Dalam Kerajaan Kapan Yang Terjadi Apakah Sudah Terjadi Belum Kapan Terjadi Ya Kerajaan Sibu Tahun Dia Mengokokan Keadilan Dan Kebenaran Jadi Waktu Masuk Kerajaan Sibu Tahun Orang Orang Yang Jahat Gak Bisa Berbuat Jahat Karena Yang Memimpin Adalah Apa Raja Damai Damai Masa Itu Damai Banget Itu Dibuktikan Bahwa Ada Pemerintahan Di Atas Dunia Satu Satunya Pemerintah Yang Damai Waktu Yesus Memimpin Di Atas Dunia Sebelum Masuk Sorga Banyak sekali Ayat Tentang Yesus Memerintah Banyak Ini hanya Salah satu Dan siapa yang diperintah Ya seluruh dunia Dan Yesus Memerintah Dengan siapa Ya itu Dengan orang-orang Percaya Yang dulu Hidupnya Melakukan Segala sesuatu Untuk Tuhan Apakah Anda Atau Saya Atau Kita Semua Harusnya Kita Semua Orang-orang Percaya Yang sudah Dilahirkan Kembali Tapi kan Banyak Orang Percaya Mereka Hidup Untuk Dirinya Sendiri Self Ability Bukan Christ Ability Makanya Yang Christ Ability Ini Cuma Sedikit Di Seluruh Dunia Cuma Bisa Dihitung Karena Di Gereja Di Di Pelayanan Administri Semuanya Adalah Saling Menggigit Saling Menjatuhkan Saling Menyingkirkan Semua Gitu Jadi Iblis Akan Ditawan Karena Dia Yang Otak Pembuat Kejahatan Ditawan Selama 1000 Tahun Sehingga Seluruh Seluruh Dunia Itu Nur Sama Pemerintahan Kita Baru Dia Dilepaskan Baru Dihukum Bersama Sama Jadi Akan Dibuktikan Kepada Manusia Yang Masuk Itu Kerajaan Sibu Tahun Yang Tidak Percaya Kepada Yesus Yang Membiarkan Dirinya Pakai Tanda Mereka Akan Lihat Oh Ternyata Ini Benar Orang Kristen Orang Kristen Yang Mati Yang Tanda Akan Dibangkitkan Dan Mereka Akan Lihat Ini Yang Dibunuh Ternyata Dia Yang Benar Kita Salah Tapi Mereka Yang Menikmati Kemegahan Dunia Mereka Yang Menikmati Kebahagiaan Yang Dunia Tawarkan Menyelamatkan Nyawanya Tidak Percaya Kepada Yesus Mereka Akan Melihat Ternyata Kita Salah Tapi Sudah Terlambat Oke Oke Silahkan Yang mau Pertanya Silahkan Pester Kalau Di Masa Turbulasi Itu Orang Udah Masih Punya Kesempatan Atau Enggak Buat Perkata Turbulasi Masih Punya Kesempatan Orang Percaya Yesus Masa Kesengsaran Besar Masa Kesengsaran Besar Atas Dunia Itu Menimpa Kepada Pengikut Pengikut Yesus Menimpa Atas Dunia Itu Masih Mande Ujah Ada Yang Dilarang Disuruh Pakai Tanda Terus Roh Kudus Itu Masih Ada Enggak Masih Masih Apa Roh Kudus Sudah Enggak Ada Roh Kudus Kan Dunia Sudah Selamat Semua Dunia Ditopang Oleh Roh Kudus Kata Firman Tuhan Ada Udah Hancur Dunia Meteor Udah Sambar Ini Bumi Ini Oke Jadi Dia ditopang Oleh Firman Firman Itu Yang Bekerja Dalam Firman Siapa Roh Jadi Setiap Kali Kita Memperjai Firman Ada Roh Kudus Yang Bekerja Pastor Firman Tuhan Beda Dengan Kitab Kitab Yang Lain Tuhan Kita Ketika Kita Percaya Iman Ada Roh Spirit Tuhan Bekerja Dalam Firman Apa Yang Diucapkan Tuhan Tidak Akan Prasias Karena Roh Akan Mewujudkannya Oke Silahkan Lagi Kemana Iya Pastor Jadi Tadi yang Cerita Seluruh Bangsa Memusuhi Bangsa Israel Gitu Iya kan Ada Apa namanya Kejadian Ada Masa Dimana Seluruh Negara Berperang Melawan Israel Iya Nah Israel Itu Yang dimaksud Sini Konteksnya Negara Israel Atau Bangsa Israel Gitu Atau Yang lain Gitu Saya gak Ngerti Konteksnya Negara Israel Negara Israel Sekarang Aja Udah Banyak Yang Membenci Dia Karena Karena Mau Senjata Tapi Masih Ada Amerika Inggris Yang Belah Tapi Inggris Aja Udah Mulai Apa Kan Oh Jadi Negara Ya Situ Yang dimaksud Negara Sekarang Ada Itu Oke Oke Lalu yang kedua Pastor Di masa Sekerajaan Seribu Tahun Itu kan Terbagi Dua Jadi Ada Kita Yang Memerintah Sama Tuhan Yesus Dengan Apa Dengan Tubuh Yang Diperbarui Iya Dengan Dan dipisahkan Orang-orang Yang Yang Tadi Yang Yang Selah Melewati Masa Tribulasi Dan Belum Percaya Tuhan Yesus Akan Tetap Masuk Ke Kerajaan Seribu Tahun Yang Itu Yang Yang Diperintah Sama Orang-orang Yang Dipilih Sama Tuhan Yesus Kita Yang Memerintah Mereka Orang-orang Masuk Dari Masa Tribulasi Ada Yang Sibut Tahun Kita Iya Nah Disitu Mereka Kan Kayak Kayak Kehidupan Kita Sekarang Jadi Ya Apa Namanya Kawin dan Mengawinkan Ada yang Lahir Juga Mungkin Ada yang Mati Juga Umur 70 Tadi Nah Itu Kalau Disitu Ada yang Lahir Itu Kan Berarti Dia Belum Pernah Dikasih Tahu Kalau Apa Belum Dikasih Kesempatan Untuk Percaya Sama Tuhan Yesus Tapi pada Saat itu Dia Masanya Masa Seribu Tahun Itu Gimana Itu Kan Dosa Nenek Moyang Kan Kita Dosa Nenek Moyang Oh Gitu Ya Jadi 18 Berkata Apa Kita Ditebus Bukan Ditebus Dari Cara Hidup Kita Yang Sia Yang Kita Waris Dari Nenek Moyang Makanya Wariskan Iman Kepada Anak Anak Kita Kepada Keluarga Kita Jangan Wariskan Membeli Yesus Wariskan Iman Karena Di 1 2 8 Ditebus Dari Cara Hidup Kita Yang Sia Sia Yang Kita Warisi Jadi Tanggung jawab Kita Itu Besar Kita Tidak Percaya Maka Keturunan Kita Tidak Akan Ikut Percaya Jadi Mereka Akan Merasakan Penyesalan Yang Luar Biasa Tapi Tidak Bisa Lagi Penyesalannya Dirubah Sia Sia Kan Cara Hidup Nah Untuk Itu Dibutuhkan Kita Untuk Bersaksi Sebelum Masa Itu Tapi Mereka Dengarkan Injil Waktu Di Tribulasi Itu Sebenarnya Karena Ada Dua Saksi Yang Terakhir Memberitakan Injil Yaitu Musa Dan Elia Dan Dibunuh Di masa Itu Dibunuh Jadi Tuhan Akan Musa Dan Elia Kan Terangkat Ke Sorga Ini Mereka Nggak Pernah Mati Mereka Akan Datang Di Akhir Saman Dan Memberitakan Injil Terakhir Misionaris Terakhir Yang Hidup Mereka Mereka Akan Dibunuh Jadi Mereka Dengar Tapi Setelah Mereka Mas Sebut Tahun Ya Udah Terambat Gimana Paham Ya Marisan Terbesar Kita Sebenarnya Adalah Iman Marisan Ibu Hermes Seringkali Berkata Sama Anak Anak Yang Mama Punya Saat Ini Hanya Firman Tuhan Jadi Dia Tiap Hari Renungan Dengan Anak Anak Saya Dengan Dia Waktu Anak Anak Udah Kesekolah Saya Renungan Dengan Israel Tapi Ketika Saya Nggak Ada Di Rumah Dia Renungan Dengan Anak Anak Kasih Firman Tuhan Kasih Firman Tuhan Itu Warisan Yang Paling Berharga Karena Itulah Yang Tuhan Inginkan Kita Mewarisi Injil Kepada Anak Anak Atau Kepada Anak Anak Rohani Kalau Kita Tidak Punya Anak Anak Fisik Ya Anak Anak Rohani Wariskan Kepada Anak Anak Rohani Kita Nggak Punya Anak Rohani Cari Beritakan Jadi Saksi Sama Dia Bergerak Bergerak Berdampak Ini bukan Mata Najwa 13 tahun Mata Najwa Bergerak Bergerak Berdampak Jadi Bergerak Kita Jadi Persoalan Kita Adalah Iblis Tipu Kita Supaya Nggak Bersaksi Sehingga Kita Cenderung Mempertanyakan Kasih Allah Padahal Kasih Allah Sudah Final Atas Kita Dia Tidak Mungkin Membenci Kita Lagi Karena Yesus Sudah Mati Untuk Kita Tapi Iblis Tipu Terus Tuhan Nggak Sayang Kamu Tuhan Benci Kamu Akhirnya Kita Nggak Bergerak Oke Masih Ada Lagi Gimana Kita Nggak Akan Mati Mati Yang Memperintah Karena Tubuh Sudah Diubahkan Yang Mati Mereka Masuk Dari Orang Orang Tidak Percaya Ini Supaya Untuk Apa Menunjukkan Kepada Mereka Bahwa Tuhan Yesus Benar Benar Datang Dan Berkuasa Benar Benar Dia Raja Karena Mereka Itu Menghina Yesus Turun Temurun Nenek Mereka Mengajarkan Menghina Yesus Tapi Puncak Penghinaan Mereka Di Harmagenan Itu Akan Dibungkam Mulut Mereka Oh Rupanya Isa Al-Mah Yesus Datang Menghakimi Dunia Dan Memerintah Atas Dunia Tapi Sudah Terlambat Jadi Penghinaan Tuhan Yesus Pun Akan Makin Meningkat Di Akhir Saman Sekarang Aja Di Internet Coba Lihat Aduh Kita Dihina Hina Kan Kalau Pembahasan Dibilang Apalah Itulah Aduh Saya Membaca Ini Orang Tuhan Yesus Mengasih Kalian Tapi Kan Mereka Tidak Sadar Sampaikan Injil Tidak Mau Terima Tanggungjawab Mereka Kalau Anak Anak Mereka Juga Ikut Binasa Bersama Mereka Itu Karena Warisan Mereka Sedapat Mungkin Kita Menceritakan Injil Kepada Mereka Tidak Masalah Oke Ada Lagi Silahkan Di Masa Tribulasi Itu Masih Ada Orang Yang Percaya Gak Kira Kira Apa Mereka Hidup Di Ya Pasti Susah Ya Hidup Di Masa Itu Jadi Di Masa Tribulasi Itu Ada Premelianisme Kita Sebelum Masa Kerajaan 1000 Tahun Premelianisme Sebelum Masa Tribulasi Premelianisme Terbagi Dua Ada Yang Bilang Berasalkan Ayat-ayat Firman Tuhan 1 Tesalonika 5 Ya Ayat 4 Ya Kita Disitu Akan Diangkat Jadi Namanya Rapture Jadi Kita Gak Mengalami Ya Namanya Masa Kesengsaraan Tapi Orang Kristen Yang Suam-suam Kuku Orang Kristen Yang Sudah Lahir Baru Tetapi Self Ability Itu Masuk Mereka Yang Benar-benar Sudah Murni Panggilan Sorgawin Yang Melakukan Akan Diselamatkan Nanti Pada Harmageddon Kedatangan Yesus Kedua Akita Berkata Yesus Datang Bersama Dengan Orang Kudusnya Nah Dia Datang Dengan Kita Yang Rapture Langsung Memerintah Itu Ada Ayatnya Yesus Datang Dengan Orang Kudusnya Nah Disebut Begitu Ada Yang Masuk Ada Yang Terangkat Tapi Ada Yang Pandangan Yang Kedua Gak Ada Lagi Yang Masuk Semua Yang Lahir Baru Sudah Terangkat Rapture Itu Tapi Ada Yang Bisakan Yang Sungguh Yang Christ Ability Itu Akan Yang Tidak Itu Akan Masuk Nah Disitu Di Tribulasi Itu Pemberitaan Injir Terakhir Disitu Cari Alkitab Susah Sudah Dibakar Sama Antikris Terus Gimana Mereka Ya Kita Tau Tuan Punya Kuasa Seribu Satu Bicara Tapi Ya Pasti Susah Ya Gimana Ya kan Birman Kayak Tadi Alkitab Banyak Dibakar Banyak Dihapuskan Dihilangkan Berarti Untuk Untuk Orang Apa Diselamatkan Pun Akan Jatuhnya Akan Lebih Susah Prosesnya Orang Mencari Kebenaran Itu Sudah Susah Karena Bumi Sudah Dipenuh Dengan Hujat Dengan Wisdom Manusia Bukan Wisdom Allah Masa Tribulan Makanya Ada Masih Allah Disitu Yang Menemukan Injil Terakhir Susah Memang Pertanya Masa Itu Susah Tapi Yang Suam Suam Kuku Ini Saya Lebih Percaya Kepada Yang Suam Kuku Ini Masuk Yang Menyimpan Talentanya Ini Yang Dikasih Satu Talenta Itu Masuk Masuk Tribulasi Mungkin Mereka Akan Akan Percaya Karena Mereka Masuk Kesesaraan Besar Baru Dia Tada Dia Mempertahankan Imannya Kalau Dia Pakai Tanda Mati Dia Kalau Dia Jadi Orang Yang Tidak Percaya Kalau Pakai Tanda Dia Mempertahankan Imannya Mereka Kalau Saya Termasuk Pengarut Yang Mereka Masih Selfability Meskipun Sudah Lahir Baru Dia Masuk Dia Akan Sadar Oh Ternyata Memang Tuhan Memang Selfability Itulah Yang Benar Pastor Saya Bisa Nanya Sedikit Bapak Apa Tanya Kalau Untuk Apa Tadi Kan Dibilang Yang Tidak Memakai Tanda Di Dahi Dan Tangan Gitu Termasuk Ini Apa Namanya Termasuk Orang Yang Dipilih Sama Tuhan Yesus Gitu Nah Bagaimana Kalau Orang Yang Tadi Terlanjur Masa Masa Tribulasi Gitu Menghindari Paksaan Gitu Untuk Memakai Tanda Di Dahi Dan Tangan Itu Bagaimana Apakah Dia Tidak Bisa Menjual Dan Membeli Atau Dia harus Bikin Semuanya Kebutuhannya Sendiri Atau Gimana Ya Dia Hidup Menderita Untuk Karena Imannya Untuk Hidupi Dirinya Kalau Dia Sampai Selesai Sampai Dia Mati Maka Dia Akan Dibangkitkan Memerintah Tadi Dalam Wahyu 20 Mereka Yang Menolak Memakai Tanda Dan Meninggal Jadi Martir Mereka Akan Memerintah Juga Kalau Saya Bandingin Sama Kenjadian Sekarang Kan Kita Sudah Sangat Tergantung Dengan Sistem 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 Ekonomi Dunia Jual Beli Ada Aturan Main Jadi Kalau Tidak Punya Uang Tidak Bisa Bikin Bisnis Atau Kalau Tidak Punya NPWP NPP Itu Dipakai Di Semua Ini Syarat Kita Mau Jadi Apa Namanya Ojek Online Kita Dimintain NPWP Semuanya Nanti Mungkin Saya Membayangkan Semuanya Nanti Akan Diketahui Seluruh Data Kita Dan Akan Terpusat Di Satu Satu Senter Data Senter Dunia Sampai Lokasi Kita Real Time Ini Ketahuan Nanti Jadi Saya Membayangkan Sekarang Aja Kita Susah Gitu Ya Kita Belum Belum Masuk Masa Kesana Aja Kita Sudah Susah Kalau Kita Nggak Punya Nama Ini Nama Rekening Kita Nggak 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 Punya Nama Rekening Atau Nggak Punya NPP Atau Nggak Punya KTP Itu Nggak Mungkin Sekarang Susah Nanti Di Masa Tribulasi Itu Kayaknya Jauh Lebih Susah 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 Kuadrat Kayaknya Jadi Karena Semuanya Sudah Serbah Harus Harus Punya Tanda Di Dahi Tanda Di Tangan Karena Kalau Nggak Punya Itu Ya Gimana Nggak Bisa Menjual Atau Membeli Gitu Ini Ini Menangkap Saya Dari Kejadian Yang Sekarang Sampai Tuan Yang Masuk Di Tribulasi Itu Untuk Menghindari Penggunaan Tanda Dini Dan tangan itu Mungkin lagi dipusingkan juga sama Semua orang Kristen yang Yang apa Yang concern ke arah sana gitu Ya gitu Jadi sekarang Dulu kan uang digunakan Gak ada uang Uang itu gak diciptakan Dulu system barter Kemudian diciptakan uang Supaya Transaksi lebih nyaman Lebih lancar Diciptakan uang koin Uang kertas yang besar Karena uang kertas Berkembang Berkembang Lebih jadi Jadi kecil Koin jadi kecil Dulu kan besar-besar ya Ada tile Ada talenta Ada Perak Ada emas ya Nah Sekarang berkembang-berkembang Sekarang ada ATM Nah ada ATM Karena transaksi Bawa uang Kontan Terlalu berbahaya Ganti ATM Eh ATM sekarang Mulai diganti dengan apa Dengan Ambanking Nanti sebentar Gak ada lagi Ambanking Yang ada Adalah apa Digit Jadi Sudah direkam semuanya Data kita Di satu chip Dan masukin ke sini Atau taruh di dahi Jadi uang Kontan Gak ada lagi Uang ATM Gak ada lagi Ambanking Gak ada lagi Udah langsung Ditanam di chip Jadi kita mau transaksi itu Tinggal Digital Kode Digit Pakai tangan Pakai Kemana-mana Kita Jadi uang itu Gak ada lagi Kertas Gak ada lagi logam Digital Digit aja Angka aja Nah itu di Wahyu Pasal 13 Disebut Digit Wahyu Pasal 13 Orang yang memakai Tanda Digit Tanda Tanda itu adalah Tanda seorang Anak manusia Jadi Makin dipersedipi Itulah yang namanya Uang Crypto Yang sekarang Nanti itu akan Berkembang Salah satu Uang Crypto Jadi orang Lewat inilah Tanda ini Ya memang Ketika kita Menolak pakai itu Orang Kristen Menolak Ya dia gak bisa Menjual Membeli Dia pergi tanam Sendiri lah Lari ke tengah hutan Atau kemana lah Pokoknya dia bertahan Untuk hidup lah Di masa itu Dengan cara Apapun Ya kan Makin sulit Memang Sekarang aja Makin sulit Nah dunia Berkembang Kesana Satu ekonomi dunia Jadi semua Satu mata uang dunia Yang jadi pakai Transaksi Semua data kita Terekam Rokasi kita Terekam Semakin Maju dunia Kita semakin Apa Gak merdeka Karena Kemajuan dunia Menuju kepada Penguasaan Antikris Dimana dia akan Mengontrol ekonomi Mengontrol agama Mengontrol politik Menuju ke sana Menuju ke sana Jadi hidup kita Yang berguna bagaimana Yang bermanfaat Jadi saksi Hidup yang berguna Yang bermanfaat Jadi saksi Kalau orang Percaya Masih Masih bergumul Dengan dirinya Sendiri Tuhan Saya gak Sama saya Dia Gak akan Ketinggalan Kapan Dia jadi Saksi Kan Tuhan Yesus Dia bilang Karena begitu Besar Kasih Al-Akan Tuhan Gak sayang Sekali Sama gitu Kita Lebih dulu Dikasih Mengasih Kita Jauh Sebelum Kita Coba Kita Buka Rumah Rumah Pasal 5 Ayat 8 Coba Baca Seri Pemah Pasal 5 Ayat 8 Ayat 8 Akan tetapi Allah Menunjukkan Kasihnya Kepada kita Oleh Hari Natal Yesus Telah mati Untuk kita Kepada kita Masih Berdosa Coba Kapan Yesus Mengasih Kita Dia Menunjukkan Kasihnya Waktu Kita Masih Masih Dosa Waktu Kita Masih Dosa Dosa Pertanya Selanjutnya Berdosa Itu Artinya Masih Orang Durhata Sudah Percaya Yesus Sekarang Sekarang Waktu kita Sudah Percaya Yesus Tuhan Tidak Menghasil Kita Lagi Lebih Lagi Lebih Lagi Dia Menghasil Masalah Hari Apakah Yesus Tidak Menghasil Kita Karena Kita Masalah Apakah Tuhan Tidak Menghasil Kita Karena Kita Punya Masalah Minyak Yang Dia Berikan Ketika Kita Sudah Jadi Anak Dia Lebih Dia Menghasil Kita Kasihnya Sudah Sempurna Sama Kita Tak Ada Lagi Yang Kurang Sudah Jadi Anak Orang Bilang Keselamatan Mu Bisa Hilang Tidak Bisa Hilang Lagi Anak Waktu Berdosa Saja Dia Mengasih Dari Bisa Hilang Ada Yang Bisakan Kita Dari Kasih Yesus Ketika Kita Sudah Jadi Anak Jadi Yakin Dirimu Tuhan Sangat Mengasih Mengasih Tidak Mengasih Sesuatu Bukan Meyakinkan Dia Bahwa Dia Sangat Mengasih Kita Bisa Sesuatu Untuk Dia Jadi Cara hidup Kita Bukan Orang Orang Yang Meyakinkan Tuhan Bahwa Saya Sangat Mengasih Tuhan Kita Adalah Orang Yang Meyakinkan Diri Kita Bahwa Tuhan Sangat Mengasih Kita Pergi Berdiri Menghadapi Dunia Bersama Dengan Tuhan Amin 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 Yang Mengasih Kita Itu Keren Banget Jangan Pergi Kepada Dunia Untuk Meyakinkan Dunia Bahwa Kita Mengasihi Tuhan Tidak Yakinkan Diri Kita Bahwa Tuhan Sangat Mengasihi Kita Dan Pergi Bersama Tuhan Yakinkan Dunia Tuhan Juga Mengasihi Mereka Bagaimana Tuhan Sangat Mengasihi Saya Demikian Juga Tuhan Mengasihi Kalian Kalau Kalian Percaya Sama Dia Oke Beda-beda tipis Meyakinkan Dunia Bahwa Saya Mengasihi Tuhan Jangan Meyakinkan Dunia Bahwa Tuhan Sangat Mengasihi Saya Beda Meyakinkan Dunia Bahwa Anda Sangat Mengasihi Tuhan Atau Meyakinkan Dunia Tuhan Sangat Mengasihi Taste Of Christ Ini Kasih Karunia Allah Jadi Perbedaannya Jelas Sekali Saudara-saudara Christ Ability Self Ability Oke Ada Lagi Saya Sebenarnya Demam Demam Tapi Kok Bicara Tadi Yang Pakai Tisu Ya Kastor Ya Pakai Keren Siapa Bu Hermin Nyanyi Ada Suara-suara Tapi Kan Semuanya Saya Belajar Untuk Lihat Semua Masalah Sudah Selesaikan Tuhan Amin Kita Jangan Meragukan Tuhan Terus Ah Baru Sakit Tuhan 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 Terima kasih Tuhan Begitu Besar Kasih Merebaran Masalah Saya Sudah Selesai Tuhan Ingin Kita Fokus Kalau saya Ikut Perasaan Ah TMS Ajar Tak usah Adalah Malam Ini The True Tuhan Tuhan Bukan Saya Benar Gampang 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 Tuhan 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 Jadi Dalam Yakinkan Diri Kita Bahwa Tuhan Sangat Mengasih Kita Maka Kita Bisa Lihat Jalan Keluar Terang Sekecil Apapun Kita Akan Lihat Di tengah Kegelapan Saat Kita Yakinkan Bahwa Tuhan Sangat Mengasih Kita Dari Dalam Gelap Terbit Terang Itu Kan Ada Di Filipi Dikutip Sama Ibu Kartini Jadinya Orang Pikir Teglinenya Ibu Kartini Itu Padahal Ibu Kartini Baca Alkitab Atau Dengan Orang Bicara Itu Di Filipi Filipi Apa Efes Nanti Saya Cari Dari Gelap Terbit Terang Ketika Kita Percayai Sangat Mengasih Kita Waktu Ada Masalah Besar Tuhan Aku Percaya Kau Sangat Mengasih Masalah Ini Aku Percaya Di Dalam Nama Sudah Ditaklukan Wah Kita Akan Lihat Itu Tapi Kalau Kita Ada Kok Tuhan Buat Begini Kita Meragukan Dia Tidak Ada Iman Iman Itu Mempercayai Bahwa Tuhan Turut Bekerja Dalam Segala Sesuatu Mendatangkan Kebaikan Termasuk Meskipun Itu Kesalahan Kita Apakah Termasuk Kesalahan Kita Termasuk Kesalahan Kita Tuhan Bisa Bekerja Pada Tangan Kebaikan Karena Kita Pada Dasarnya Sudah Terhukum Maut Menanti Kita Dan Dia Bebaskan Kita Dari Senang Jadi Ketika Kita Fokus Percaya Dia Sudah Mengasih Kita Maka Kita Bisa Bersaksi Kita Bisa Jalani Hidup Yang Tadi Kita Sedang Menuju Kerajaan Sibu Tahun Sama Seperti Orang Israel Sedang Menuju Kanaan Tapi Mereka Tidak Percaya Sama Tuhan Sikit Mengeluh Ya Kan Sekarang Sama Kita Sedang Menuju Tanah Seribu Tahun Makanya Tiap Hari Kita Bangun Sadar Akan Kasih Yesus Dan Melayu Tuhan Aku Mau Melakukan Segala Satu Untuk Tuhan Tiap Langkah Ku Diatur Oleh Tuhan Kalau Kita Percaya Langkah Kita Diatur Oleh Tuhan Maka Kita Lakukan Hidup Kita Dengan Saya Mau Pergi Kerja Saya Mau Sekal Satu Beda Saudara Di Tempat Pekerjaan Beda Nanti Semangatnya Beda Spiritnya Beda Oke Ada Lagi Mau Pertanyaan Lagi Lagi Seri Ini Banyak Pertanyaan Lagi Pusing Lagi Ada Ada Oke Kita Berdoa Ini Hidupku Tidak Bersembakan Hanya Padamu Tuhan Selamatanku Saya Tidak Tidak Baru Besar kasihmu Tuhan Merebus itu Aku yang berdosa Beroleh cintamu Takkan kau ingat lagi Semua pelanggaranku Kau mengasihmu Mati dirimu Besar kasihmu Tuhan Merebus hidupku Aku yang berdosa Berboleh cintamu Takkan kau ingat lagi Sebuah pelanggaranku Engkau mengasihku Seperti dirimu Engkau mengasihku Seperti dirimu Tuhan Yesus kami bersyukur Kau mengasihku Seperti dirimu Kau tak mengingat lagi Segala dosakan Dan pelanggaranku Oleh darah Yesus Engkau menghapuskan Dosaanku Oleh darah Yesus Engkau telah menembuskan Dan Di dalam rohmu Engkau melahirkan Kami mau belajar Melupakan Apanya di belakang kami Ini mengarahkan Bilih kami kepada Apa yang di depan kami Berlari-lari kepada Tujuan panggilan Pemerintah bersama Dengan Yesus Di kerajaan Ajar kami Tuhan Untuk percaya Bahwa Terlalu besar Kasihmu Dalam hidup kami Tinggal apapun Yang kami hadapi Di dunia ini Persoalan Pergumulan Semuanya Pasti mendatangkan Terima kasih Ajar kami Untuk hidup Tiap-tiap hari Melakukan Segala sesuatu Untuk Tuhan Dengan iman Kepada anak Kepada anak Agar gelap Ketika kami berhadapkan Dengan Dema Takhtap pengadilan Kami Memimpin Kesamatan Tuhan Dalam kerajaan Terima kasih Terima kasih Semua selubung yang menutupi kami Sudah terangkan Di dalam Nama Yesus Dan biarlah firman Tertaran dalam hati kami Dan bertemu 30 40 60 Kali lipat Bahkan 100 kali lipat Berganti Fajar Berganti 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 Dari Karena Tuhan Melimpa Telah berbulan Bulan Dari awal tahun Hapa telah mengajarkan Injil Kasih Karunia Injil Kebenaran Bila roh kudus Berbicara Bermanifestasi Dalam Pengertian Menjadi Hikmat Bagi mereka Mereka Makin dalam Mengerti Injil Yang menarik Akan kuasa Penelusan Akan kuasa Kematian Dan kebangkitan Kristus Bangkitkan Roh Mereka Iman Mereka Di dalam Christ Kesanggupan Kristus Mereka Mereka Mulai Bersaksi Di tempat Dimana Mereka Berada Dengan Keluarga Mereka Mereka Di tempat Dimana Mereka Keberanian Dari Kristus Diturahkan Atas Setiap Mereka Kami dapat Memberitakan Kasihkan Dari Karyamu Yang sempurna Kami dapat Memeritakan Dalam Nama Yesus Sebuah Kekuatan Kekuatiran Ketakutan Rasa Besalah Kecemasan Yang menyerang Fajar Mario Krishna Seri Dan Kami patahkan Hancurkan Dalam Nama Yesus Kau adalah Raja Damai Sejahtera Tidak Berkesudahan Tinggal Bertiap Dalam Hati Terima kasih Tuhan Terima kasih Kau baik Kau baik Bapak Malam hari ini Kami Kesikur Untuk waktu ini Terima kasih Tuhan Biasa makin Kami bertemu Dalam Kebenaran Dan sebentar Kami akan Istirahat Malam Kami percaya Berkat Selalu baru Baik Ketika kami berisah Tidak memperlukan Kesehatan kami Bahkan ketika kami bangun Besok pagi Kami berikan Berkat Berkat rahmat Tuhan Selalu baru Selalu baru Kebaikan Kemurahan Dikurakan Terima kasih Bapak Dalam Nama Tuhan Nama Tuhan Amin Amin Thank You Pastor Thank You Pastor Thank You Bye-bye Bye Terima kasih.